Halo guys kembali bersama Darren di sini sebelum video ini dimulai jangan lupa like dan juga subscribe-nya dari 69,7% kalian belum subscribe bagi yang belum tekan sekarang juga karena subscribe itu gratis coy jadi terima kasih juga bagi kalian yang sudah subscribe sampai 5000 subscriber jadi dari data subscriber sudah mengalami kenaikan nih awalnya dari 24% dan sekarang akhirnya jadi 30% mantep banget nih Oke sekarang di video kali ini gue review Suzuki R3 hybrid facelift tapi kali ini di depan gue ada yang versi preventive aja tadi juga bakal masuk di next update yang varian faceliftnya oke sekarang kita lihat perbedaannya apa saja jadi ini adalah varian yang GX kalau yang Suzuki sport masih belum ada ya mungkin nanti coming soon guys Oke sekarang kita lihat perbedaannya jadi yang varian GX perbedaannya adalah grillnya kalau yang facelift grillnya tuh lebih bagus ya tapi walaupun grillnya cuma perbedaannya itu aja kalau untuk headlamp sama foglamp masih sama pakai bohlam tapi kok di sini jadi pakai lampu putih LED lalu untuk yang varian GA GL sama GX velgnya masih sama seperti privet slip kalau yang varian Suzuki sport velgnya beda Oke sekarang kita lihat belakangnya jadi dari varian terbawah sampai yang tertinggi kalau yang list chrome itu cuma di varian GL GX dan Suzuki sport kalau yang GA pakai suwarna body mungkin nanti kalau yang varian GA bakal masuk CDIT juga mungkin nanti nyusul guys spesifikasi Suzuki R3 hybrid dengan kapasitas 1462 alias 1500 CC dengan mesin K15B Smart Hybrid atau mild hybrid dengan generator ISG atau integrated starter generator tenaga 103 horsepower transmisi 4 speed automatic dan drivetrain ya FWD jadi R3 hybrid ini bukan full hybrid seperti Toyota tapi ini adalah mild hybrid hybrid yang cuma bisa mengandalkan aki saja akselerasi R3 ini juga lumayan kenceng Oke sekarang kita coba tes akselerasi danto speednya setelah ditun up level 3 Hai hasel tes akselerasi danto speed setelah ditun up level 3 mulai dari 0 sampai 100 ke km per jam 7 detik dari nol sampai to speed yang 180 km per jam 15 detik tapi ini yang bensin ya guys tapi kalau kemungkinan yang varian hybrid mungkin saja lebih kencang atau mungkin sama seperti SL7 yang gue tes kemarin tapi yang sebelum di reward katanya situ pakai tone SL7 hybrid ya kemungkinan nanti R3 sama L7 hybrid sih tone-nya sama aserasinya juga sama jadi untuk yang hybrid versi Indonesia masih pakai kode K15B Smart Hybrid dengan transmisi 4 speed automatic beda sama yang versi India sudah pakai K15C dual jet dan transmisinya 6 speed AT tapi tidak disangka kalau akselerasinya yang K15C 6 speed AT itu jauh lebih lambat daripada yang K15B 4 speed AT jadi ini dia datanya kalau tes akselerasi di inri live tapi ini yang hybrid K15B 4 speed AT mulai dari 0 sampai 100 km per jam 11,8 detik dan untuk yang K15C dual jet 6 speed AT yang versi India mulai dari dari 0 sampai 100 km per jam 18 detik ya jadi untungnya untuk yang versi Indonesia mendapatkan yang K15B 4 speed AT jadi aserasinya juga pastinya lebih cepat kalau yang 6 speed AT aserasinya pelan karena ya naik gigi terus Oh ya untuk harga Suzuki R3 2018 atau yang previously dengan harga 197 juta untuk yang varian GX untuk belinya ada di dealer Suzuki Bandung yang dekatnya gedung sate kalau yang R3 facelift hybrid mungkin nanti bakal dijual di dealer Suzuki Bandung nah untuk yang versi 2018 karena sudah update mungkin nanti dipindahkan ke dealer mobil bekas sumber jaya Bekasi itu Oke untuk yang tes tanjak kerja disini karena ini yang tanjakan biasa sebenarnya cukup bertenaga tapi keseringan nge-spin dan setiranya cenderung berat padahal aslinya setiranya enteng banget ini info sistem kerja R3 Smart Hybrid jika mobil melakukan perlambatan energi yang dihasilkan akan masuk ke baterai udah irit tambah irit lagi kalau hybrid ini Oke sekarang kita coba tes tanjak curam R3 yang sebelum reward ternyata bisa lolos tanjakan tapi ndak tahu lagi kalau investi reward Oke ternyata gagal jadi ternyata tidak bisa nanjak lagi nih sama seperti gaya Avanza yang sebelum reward ternyata bisa nanjak sekarang tidak bisa nanjak lagi mungkin sekarang tonenya sudah dinerf nih waduh susah amat sih Oke dapat info dari developer bahwa R3 facelift hybrid nanti masuk di update Agustus bukan di update Juni ini jadi karena tidak sempat ngetun ya semoga aja nanti aserasinya R3 hybrid lebih kencang dari yang versi biasa karena juga aserasi di R3 yang biasa udah kencang banget dan handlingnya enak nih tak kekurangannya mobil ini tidak bisa nanjak ya karena habis di reward apalagi tonenya dinerf tidak bisa nanjak lagi sama seperti mobil lainnya nah oke lagi sampai disini dulu videonya jangan lupa like dan juga subscribe-nya bagi yang belum subscribe tekan sekarang juga dan sampai jumpa di video berikutnya hai hai hi hai hai hai